Kan kakak harus belajar nato, ada beneran kayak scene nge-nato orang gitu gak kakak? Ada, ada. Susah gak? Maksudnya gak pake jarumnya ya. Gak pake jarum. Kalo pake sih ya kasian dia ya, karena gambar saya kan saya belum bisa. Jadi mau gambarnya A jadinya B gitu. Halo Sobat Brilio, balik lagi bareng gue Nadia. Hari ini kedatangan tamu spesial banget loh, pake telur. Hari ini kedatangan kak Morgan. Hai. Apa kabarnya kak Morgan? Jadi apa nih? Jadi apa nih? Kita mau ngomong apa hari ini kak? Kabar baik, kabar baik. Oh baik-baik kan. Agik sibuk apa nih? Eh nanti lanjut pula kita ngomong. Agik sibuk promo film. Film apa tuh kalo boleh tau? Film promo yang kerja ini nih. Mau tayang di bioskop. Mau tayang di bioskop. Di bioskop Singkong juga semoga. SGM juga ada pasti. SGM ada. Ada lah pasti. Seharian nanti kalo misalnya nanti kasih subtitle ya. Ya biasanya kalo ketemu orang lain sekampung tuh langsung keluar. Sekampung tuh langsung keluar bahasanya. Bahasa-bahasa jakselnya ilang langsung. Ilang-ilang. Langsung ngomong bahasa Pontianak udah keterusan ya kak. Ya jadi kabar baik. Baik ya. Kamu apa kabar? Aku alhamdulillah. Baik. Tapi lagi ada film baru ini kan yang kita tau sama Kak Valerie. Yes. Kak Valerie Thomas. Jidulnya Romeo Ingkar Janji. Romeo Ingkar Janji. Kenapa sih kak Romeo Ingkar Janji? Saya juga bingung. Bingung ya? Kenapa ya? Padahal. Eh bentar. Saya juga bingung. Saya mainnya karakter Janji. Oh Janji. Saya jadi Janjinya. Oh jadi Janjinya ya. Terus nih boleh dijelasin sedikit ga kan karakternya Janji tadi tuh. Kak ini serius? Oh bicanda kak. Bicanda. 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 Oh bicanda. Bentar saya ingat-ingat dulu ya. Romeo salah. Oh jadi Romeo kan. Ya jadi Romeo Ingkar Janji ini bercerita tentang dua orang yang somehow tuh selalu dipertemukan. Tapi dipisahkan juga sama takdir. Oh. Jadi salah siapa? Salah takdir. Bukan salah Romeo kan? Bukan. Salah takdir. Harusnya takdir Ingkar Janji ya. Takdirnya Ingkar Janji bukan Romeo nya. Iya. Hmm. Harusnya Romeo Ingkar Takdir atau. Takdir Ingkar Janji. Iya. Iya kan? Ya gitu lah. Ya pokoknya selalu dipertemukan dan dipisahkan sama takdir. Terus nih gimana sih kak waktu pas syuting ngebuild chemistry nya sama Valerie? Ngebuild nya paling kita beli semen, beli pasir, ya kita dari awal. Kita ngebauin rumah ya kan? Ngebauin rumah. Ya sama kan maksudnya kita kalo bikin film kan sama juga kita ngebauin rumah sebenernya gitu. Jadi dari fondasi nya dulu. Memang. Ya ini sekedar trivia. Saya belum pernah ketemu Valerie. One on one. Belum pernah sama sekali. Even papasan di event juga belum pernah. Jadi cuman tau dia dari sosmed. Dan cuman tau dia anaknya om Jeremy Thomas. Jadi pada saat akhirnya dapet nih berita kalo saya castingnya lolos nih. Lolos nih main di Romeo yang kerjanji. Oke parter nya siapa Valerie Thomas? Oh. Agak excited. Jadi saya udah googling aja nyari-nyari tau Valerie itu seperti apa. Jadi pada saat ketemu ya ngobrol. Kayak kita ngobrol. Saya pengen mengenal sosok Valerie itu seperti apa. Jadi kalo misalnya di sosmed kan kadang ya kita kan selalu mencitrakan diri kita. Di sosmed sama di in real life kan beda gitu. Jadi saya pengen tau Valerie itu seperti apa. Baru kita bisa mengenal dia sebagai Agatha. Terus kalo karakter Kak Morgan sebagai Romeo tuh kayak apa sih di film ini? Romeo itu sebenernya anaknya baik ya. Anak baik. Seniman tato. Tapi dia gak percaya sama cinta. Awalnya dia gak percaya cinta? Awalnya gak percaya. Karena ada sesuatu yang terjadi di keluarga dia. Di masa lalunya dia gitu. Jadi dia beranggapan tuh cinta tuh gak ada. Apalagi let alone cinta sejati gitu. Cinta aja gak ada dia gak percaya itu. Sampai pada akhirnya dia ketemu sama Agatha. Yang diperanin sama Valerie. Itu kayak Romeo akhirnya percaya kalo jatuh cinta pada pandangan pertama tuh ada. Dan yaudah kisah-kisahnya dimulai disana tuh. Antara Romeo dan Agatha. Antara Romeo. Basically dia sebenernya he's very good guy. Dia he's very good artist. Dia salah satu upcoming seniman tato di Bali lah gitu. Kliennya udah mulai banyak udah mulai setel segala macem. Udah gak serabutan lagi gitu. Dan ya itu tapi dia cuman gak percaya sama cinta doang. Kan Kamorgan disini sebagai seniman tato ya. Kamorgan di film ini tampil bertato juga atau gak? Tampil. Tampil kan? Tampil. Oh berarti pas dia di seniman tato. Ulang-ulang. Oh tampil. Tampil. Tampil ya tampil. Tampil. Ada tato. Ada berapa tato pas di film? Ada lah beberapa. Ada beberapa ya. Ada beberapa. Tapi dia memang dia bukan tipikal yang seneng menato dirinya sendiri ataupun dia seneng mengoleksi gitu sebenernya. Tapi dia is very artistic kan jadi dia pengen bikin artnya tuh di klien-kliennya gitu. Justru buat kliennya? Dia lebih appreciate keindahan yang dia bikin tuh di orang lain gitu. Terus boleh diceritain gak kak, dinamika hubungan percinta antara Romeo sama Agatha ini kayak apa sih dinamikanya? Fun fact, ini ceritanya bagus banget sih. Pasal saya casting, terus saya ngobrol sama Mas Emil, selaku sutradaranya. Mas Emil tuh punya visi tentang cerita ini, dia pengen bikin romance yang gak biasa gitu. Vibesnya tuh ada sedikit fantasy agak sedikit diluar nalar lah. Oh gitu kak, apa tuh kak fantasy yang kayak diluar nalarnya itu? Iya jadi dia ada vibe-vibe mystical gitu, makanya susah diceritain, kalo diceritain malah spoiler. Tapi akhirnya saya paham kenapa mereka akhirnya tim produksi dan Mas Emil memilih lokasi di Bali. Karena somehow Bali itu, kita tau sendiri ya kalo Bali tuh dia punya vibes yang... Iya betul-betul. Ya ngerti kan, kayak vibes yang beda sendiri gitu. Dan mystical banget, energinya gitu. Iya, energinya beda. Akhirnya saya paham ketika saya ke Bali dan pergi ke set-set yang akan dishootingin. Itu saya paham kenapa akhirnya kita setnya semuanya di Bali. Tapi itu ceritanya bagus, romance, puitis. Puitis, romance? Romantis, menurut saya romantis. Antara Romeo dan Agatha ini dinamikanya. Cuman kita cara penyampaiannya, cara bertuturnya itu Mas Emil pengen masih casual aja dialognya. Masih youthful lah gitu. Gak yang terlalu puitis banget. Gak terlalu yang di berat-beratin gitu. Justru malah menarik ya kayak ada kisah romance tapi kayaknya beda gitu dari romance-romance. Semoga ya, semoga ya. Kalo misalnya dari kacamata kami sebagai film makernya sih ini sesuatu yang fresh ya. Di tengah gempuran banyak sekali film-film Indonesia. Ini bisa menambah warna baru lagi gitu buat film Indonesia. Dan ya kalo ditanya lagi dinamika hubungannya ya luar biasa sih. Maksudnya it's very romantic movie. It's very poetic. Terus tadi katakan Morgan kan syutingnya tuh di Bali tuh. Nah ada pengalaman tersendiri gak? Apalagi katanya lokasi-lokasinya. Terus dengan vibes di sana. Gak ada layak sih ya. Gak. Gak dong. Gak ada tarik ya. Ya vibesnya tuh ada. Maksudnya ketika kamu melihat itu jadi kita kalo di Bali kan pasti orang-orang mikirnya oh pasti di pantai. Di beach club. Kepikirannya udah langsung ke itu. Kepikirannya gitu kan. Tempat-tempat plesir lah gitu. Tempat-tempat kita having fun gitu. Tapi disini saya selalu sama tim produksi sama Mas Emil juga. Di OP-nya Om Roy Lolang gitu. Kita udah pasti tau gambarnya. Visualnya pasti bagus. Mereka tuh mengeksplore Bali in different side. Different side-nya Bali gitu. Jadi seperti yang kalian bisa nonton di teaser-nya. Terus trailer satu menitnya itu kalian bisa ngeliat kayak. Sentuhan Balinya tuh tetap ada gitu. Tapi gak melulu cuman pantai. Cuman pantai. Ataupun restoran. Ataupun beach club segala macam. Tapi memang bener-bener there is something gitu yang bisa. Yang bisa membawa kita. Mungkin itu yang visual juga diutamakan disini ya. Karena kita pengennya agak-agak ada twistnya gitu. Agak-agak mystical vibe gitu. Mystical vibe-nya sih itu yang bikin aku penasaran ya. Di romance gitu kan. Selama disana ada pengalaman menarik apa sih Kak pas syuting? Pengalaman menarik yang pasti sih. Karena di Bali ya. Jadi gak berasa kerja. Jadi gak berasa kerja? Gak berasa kerja. Lu udah di buran. Baiknya sih di buran. Tapi banyak PR. Gitu. Karena saya harus ten. Oh harus ten Kak. Harus ten. Itu request. Dari Mas Emil-nya sendiri gitu. Jadi pada saat casting saya udah tau. Require cuman untuk menjadi Yerome itu apa gitu. Terus dari segi fisik juga dia harus yang bener-bener built up. Yang ini jadi ya. Saya banyak PR sih. Misalnya olahraga. Tanning. Ketika ada matahari itu libur tanning. Workshop tato. Jadi kalau misalnya dibilang menarik sih menarik ya. Maksudnya kerja berasa liburan. Liburan berasa kerja. Tapi kalau misalnya adegan-adegannya udah pasti menarik semua. Gitu. Karena salah satu list saya pengen kerja sama Mas Emil Heradi. Sebagai seorang aktor. Dan saya yakin dengan ceritanya yang ditulis oleh Mbak Tinut ini. Beliau pasti punya point of view sendiri. Tentang. Apa. Memvisualisasikan Rome yang ke janji gitu. Jadi. Adegan-adegannya kadang. Pas udah. Di preview tuh kayak. Oh. Ternyata bisa ya. Dia gituin gitu. Maksudnya. Ya kan. It's romance kan. Romance tuh pasti apa. Iya sih. Romance. Biasanya gitu kan. Gitu. Tapi. Dengan visualnya Om Roy Lolang. Terus. Visinya Mas Emil gitu. Jadi kayak. Semuanya menarik gitu. Cuman kalau misalnya di spill. Jadi spoiler. Iya. Gak usah spoiler. Biar orang penasaran nonton nanti. Nonton. Iya kan. Terus. Workshopnya berapa lama sih kak. Kan kakak harus belajar NATO. Ada beneran kayak scene nge-NATO orang gitu gak kak? Ada. 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 Susah gak. Maksudnya gak pake jarumnya ya. Gak pake jarum omong. Kalau pake sih ya kasian dia ya. Karena gambar saya kan. Saya belum bisa. Jadi. Mau gambarnya A jadinya B gitu. Tapi ya kita workshop sama Tato. Jadi kita bener-bener cari tenaga profesional. Seniman Tato Bali. Dan belajar sama dia. Intense. Sebenernya seminggu. Cuman intensenya tuh tiga hari. Intensenya tiga hari. Intensenya tiga hari. Ini dan. Pada saat shooting. Saya request. Saya minta. Secara langsung. Seniman Tato ini hadir. Di saat. Pada saat pengambilan. Pengambilan. Di. Tato studio ya. Jadi. Dia ada juga. Dia ada juga gitu. Jadi saya. Biar bisa lebih. Relax sebenarnya. Karena saya kan. Ini hal baru ya. Saya gak pernah NATO juga. Dan segala macem. Jadi saya cuman. Pada saat saya terima casting. Sebelum berangkat ke Bali. Saya cuman nonton tutorial di Youtube doang. Tapi kan kita. We'll never know ya. Kalau kita belum ngerjainnya langsung gitu. Jadi. Saya lebih merasa nyaman aja sih. Kalau misalnya ada. Orang yang memang profesional. Di bidangnya. Yang datang. Ngeliat. Saya syuting gitu. Dan saya minta langsung. Justru malah. Malah. Kakak. Gak tegang ya. Diliatin tato artisnya langsung gak? Justru. Kalau misalnya gak ada. Saya yang. Senewan. Saya yang. Pusing gitu. Karena kan di. Lokasi syuting. Semua kru juga. Gak ada. Yang tato artis kan. Yang punya pikiran tato artis. Jadi kita. Bener-bener. Pengennya kan. Bikinnya se real mungkin. Se authentic mungkin. Iya. Jadi kalau misalnya ada tenaga profesionalnya. Yang istilahnya mantauin. Itu saya lebih. Safe. Lebih nyaman gitu. Dan. Pada saat. Setelah adegan semuanya kelar sih. Si abang. Abang. Tato. Abang seriman tato ini sih gak. Ya dia bilang good job sih maksudnya. Dengan waktu kita yang mepet ini. Ya dan saya. Ya itu. Itu udah salah satu penghargaan buat saya gitu. Ya. Saya bisa. Mendeliver. Profesinya Romeo. dengan baik. Dengan baik. Ya. Aku mau tau satu alasan. Film. Romeo Incardian ini menarik. Menurut. Kak Morgan. Narik motor. Ya Romeo sih kemana-mana naik motor sih. Oh naik motor ya. Menarik. Untuk ditonton. Oh menarik untuk ditonton. Maaf. Kenapa. Ya. Maaf. Saya kayak. Kok tau sih. Kemana-mana naik motor. Maksud. Kan kita sering ketemu dulu. JGS. JGS. Jebut. Bia-bia Singkawang nih. Kita suka JGS ya. Jalan-jalan sore naik motor gitu. Temu gak gitu tuh di Singkawang. Di Pondogoro kan. Di Pondogoro kita JGS. Yang menarik sebenarnya gini. Kalau saya. Sebenarnya penonton dengan semua film genre ya. Maksudnya trivia nya. Jadi. Sekarang di bioskop kan banyak sekali. Film-film horor yang. Horor betul. Metabene penontonnya banyak gitu. Dan. Ini cuman kasih. Kesegaran baru aja sih sebenarnya. Romance. Karena kan kita. Balik lagi kita hidup semua. Kita pasti pernah ngerasain romance dalam hidup kita. Iya. Kita pasti ada drama dalam hidup kita. Malah itu baik atau buruk gitu. Jadi. Dan ini syutingnya di Bali pula gitu. Jadi. Semoga bisa memberikan. Penawaran tontonan yang lebih segar. Lebih menarik lagi. Untuk ditonton sama. Penikmat film Indonesia. Oke. Terus kalau. Harus menggambarkannya satu kata. Film Romeo Ingkar Janji ini. Apa bagi Kak Morgan? Janji. Janji. Harus ditepatin. Itu satu kalimat ya. Kan janji. Janji. Kan kamu mintanya satu kata. Janji. 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 Oke. Sobat Brilio. Makasih Kak Morgan udah ngobrol-ngobrol tentang Romeo Ingkar Janji. Sebenernya penasaran. Banyak mau ditanyain. Cuman. Ntar kalau bikin dijelasin makin spoiler. Orang malah nggak. Eh tapi nggak apa-apa sih. Maksudnya saya ada satu quotes. Ini mungkin bisa jadi pembahasan ya. Buat nanti. Teman-teman sobri gitu. Boleh. Teman-teman. Bisa dibaca. Oh. Oke aku bacain Kak. Cinta itu. Sorry Kak. Cinta itu cuma buang-buang waktu. Nah. Hmm. Iya juga sih. Kalau nggak ada tujuannya. Menurut kamu. Kalau nggak ada tujuan. Kalau ada tujuannya nggak. Tapi kan dalam hal menapaki hubungannya kan kita memang harus ada prosesnya kan. Buang-buang waktu kalau misalnya nggak ngasih kepastian. Lah berarti kamu nggak serius dong ngomong orang itu. Kan misalnya. Kan kita harus investasi waktu kita. Iya. Terus kalau kamu merasa buang-buang waktu. Berarti selama ini kamu nggak serius dong? Serius. Kalau misalnya dia bilang. Ya aku mau sama kamu. Dan kedepannya akan serius. Berarti itu nggak bodong investasinya. Kalau dia menepati janji. Biasanya yang bodong gimana? Hmm. Kalau nggak tepat janji. Oh. Pernah punya ini. Pernah punya sosok yang ingkar janji. Pernah banyak. Terus gimana? Ya udah kayak buang-buang waktu itu Kak. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Tenaga waktu. Tapi itu kamu. Egois nggak sih? Bilang buang-buang waktu. Enggak lah. Kan itu harus dialami sama kamu. Sebelum kamu menemukan yang terbaik. Karena kan dia buang-buang waktuku Kak. Buang-buang waktuku. Ya udah nanti komen di bawah ya. Komen di bawah. Cinta itu. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu atau nggak. Tapi itu kata-kata dari Agatha loh. Iya. Kalau Romyah nggak buang-buang waktu. Enggak. Romyah merasa nggak buang-buang waktu. Segala dinamika yang kita lalui bersama itu kan semuanya yang membentuk kita sekarang kan. Iya sih. Benar. Tapi kalau misalnya nggak jadi kan itu takdir namanya. Iya sih. Semuanya ada di tangan. Tuhan yang maha kuasa. Kayaknya kita nanya season bong-bong waktu atau nggak ya. Oke buat Sobri, buat Kak Morgan makasih banyak udah ngobrol-ngobrol. Thank you thank you. Dan buat Sobri jangan lupa untuk nonton film Romeo Ingkar Janji kapan Kak? Sayang mulai tanggal 25 Juli 2024 di Bioskop. Oke makasih Sobri. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Bye bye. Sub indo by broth3rmax